Halo Bray, Agung disini Dan di video kali ini gue mau kasih rekomendasi atau pilihan HP gaming 1 jutaan terbaik di awal tahun 2022 ini Penasaran apa aja HPnya? Tonton videonya sampai selesai ya HP gaming 1 jutaan terbaik yang gue rekomendasiin ada Infinix Hot 11 yang pakai layar lebar 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus Layarnya juga punya fitur air protection yang dapat mengurangi intensitas cahaya biru yang membahayakan mata Bray Dan menariknya Infinix Hot 11 ini juga ngasih fitur darling game booster yang dapat meningkatkan tingkat sensitivitas pada layar sentuh Bray Ngebahas dapur pacunya, Infinix Hot 11 pakai chipset Mediatek berjenis Helio K70 yang dipadukan juga sama RAM 4GB serta internal memory 64GB Buat main PUBG, Infinix Hot 11 dapat settingan Smooth Ultra dan pastinya lumayan lancar Bray Nah kalau buat main Mobile Legends juga lancar tentunya Infinix Hot 11 ini juga udah dilengkapi dengan dual speaker stereo berteknologi DTS Kelebihan lain dari Infinix Hot 11 juga pakai baterai yang lumayan besar yaitu 5200mAh Tapi sayangnya gak ada dukengan fast chargingnya Bray Jadi ngecasnya lumayan lama, dari 0 ke 100% kurang lebih butuh waktu 2 jaman Ya wajar lah ya, HP 1 jutaan pasti ada yang dipotong fiturnya buat mangkas harga Ya wajar lah ya, HP 1 jutaan pasti ada yang dipotong fitur Rekomendasi HP gaming 1 jutaan berikutnya ada Tecno Spark 7 Pro HP ini memiliki layar 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz yang dapat membuat layar jadi semakin smooth dan bikin mata adem tentunya Bray Ngebahas dapur pacunya, HP ini pakai chipset Helio Kit 80 dari MediaTek serta dukungan RAM 6GB dan internal memory 64GB Kemudian untuk bermain game MOBA seperti MOBA LEGEND kalian bisa dapat disetikan high dengan lancar Untuk suplai dayanya, Tecno Spark 7 Pro ini pakai baterai 5000mAh Tapi seperti pada umumnya, HP 1 jutaan gak ada fitur fast chargingnya Bray HP kenceng 1 jutaan pasti ada fitur yang dihilangin Poco M3 yang usianya sudah 1 tahun lebih ini masih tetap jadi idaman banyak orang sampai sekarang Berkat pembawaan spek yang cakep di kelasnya Yap, seperti HP Poco lain lah ya Nawarin spek tinggi tapi dengan harga yang murah Bray Layar 6,53 inci, baterai 6000mAh lengkap dengan dukungan fast charging 18W Serta chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662 Dengan spek seperti ini, Poco M3 jelas sudah lumayan mumpuni buat menuhin kebutuhan gaming kalian Mau buat game PUBG Mobile? Hajar Free Fire? Hajar Call of Duty? Hajar Semua game yang barusan gue sebutin bisa berjalan dengan lancar di Poco M3 ini Terus buat main Mobile Legends, sudah pasti lancar Bray Semua game populer bisa dimainin dengan lancar Bray, kecuali Jenshin Impact ya Wajar lah, 1 jutaan Redmi 9T Pakai layar 6,53 inci beresolusi Full XD Plus ini sudah asik banget dipakai buat gaming Selain karena bisa ngasih kualitas visual yang tajam, layar Redmi 9T ini juga diproteksi Corning Gorilla Glass 3 yang tahan goresan Untuk performa, Redmi 9T pakai chipset yang mirip sama Poco M3 tadi ya, yaitu Snapdragon 662 Tapi kalau buat main game populer kayak Mobile Legends, League of Legends, dan PUBG sudah lancar dengan settingan menengah ke bawah Redmi 9T juga punya quad kamera belakang 48MP yang bisa ngasih hasil foto dengan ketajaman yang baik Kamera selfie 8MP-nya juga bisa ngasih hasil foto yang cukup bagus Bray Kelebihan Redmi 9T ini punya baterai yang besar, yaitu 6000 mAh, lengkap dengan dukungan fast charging 18W Yang jelas bisa bertahan lama, dan kalau lowbat ngecasnya juga cepat Bray Jarang-jarang ya, ada HP 1 jutaan bisa main game, dapat baterai besar, terus fast charging lagi Mantep dah pokoknya Infinix Hot 11 SNFC Merupakan HP kelas menengah yang pakai spek bertenaga dan pastinya dengan harga terjangkau Tapi buat gaming udah lancar banget Ngomongin soal dapur pacunya Infinix Hot 11 SNFC ini pakai chipset Helio G88 dari Mediatek Kalau buat main Mobile Legends udah bisa lancar banget Bray Ketika war berlima pun tetap lancar Tapi ketika panas atau lowbat, ada sedikit frame drop aja Tapi tetap nyaman Bray HP ini punya ukuran layar 6,78 inci Full HD Plus yang udah disupport juga sama refresh rate 90Hz Jadi buat yang doya nonton film di HP, layar HP ini muasin banget Bray Triple kamera belakang 50MP-nya juga cukup optimal buat jepret di malam hari berkat fitur Ultra Night dan Quad Flashlight-nya Gak cuma itu Infinix Hot 11 SNFC juga udah nanomin baterai yang besar 5000 mAh dan udah disupport juga sama fast charging 18W Bray Nah itu tadi HP gaming di harga 1 jutaan untuk pembukaan awal di tahun 2022 Gimana menurut kalian? Dan kalau ada opsi lain bisa komen di bawah ya Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini Dan kalau kalian suka silahkan like Kalau gak suka dislike aja gak apa-apa Saya Agung Undur Diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya Yuk, selamat terbaik!